Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Malam hari ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara Mengunci Gadget agar tidak bisa Dihapus pada blog spot Baik, langsung saja disini Saya akan memberikan contoh Nah disini, ini adalah Tata letak dari Tentik blog spot Saya Seperti ini, nah disini ada main menu Teman-teman, disini ada main menu Main menu itu isinya seperti ini ya Akan perlihatikan isinya Nah main menu saya isinya Seperti ini teman-teman, ada home Ada otomotif menu kesehatan Dan ini sangat penting bagi saya Jadi jangan sampai main menu ini terhapus Nah bagaimana caranya agar Main menu tersebut Tidak bisa Tidak ada kesempatan untuk menghapusnya Sebagai contoh disini ya Kalau kita klik tombol edit pada gadget Tata letak Seperti ini Pasti disini akan ada tombol yang namanya Gadget Hapus Atau Hapus Gadget Ketika kita Salah pencet, salah tekan Maka akan terhapus main menu kita Padahal kita sangat membutuhkan gadget ini ya Maksudnya kita tidak ingin gadget ini tiba-tiba hilang Padahal kita sudah menyusunnya Secara manual Manual, satu persatu Otomotif umum Kemudian submenunya Alam, barang, dan sebagainya ya Ini saya menyusunnya secara manual Kalau hilang Saya tidak sengaja Nyimpan apa Tidak sengaja Mau tekan simpan Tapi malah Saya tekan hapus Hilang semua Dan saya harus mengulangi data awal Maka dari itu saya harus mengunci gadget ini agar aman Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah teman-teman Saya hanya perlu masuk ke bagian tema Settingan tema Ya, disini Settingan tema Kemudian cari main menu Ya, karena disini Saya Rapper saya Tulisannya adalah main menu Rapper Sehingga saya akan find saja Find disini main menu Maka dia akan muncul pada menu red Ini menu red disini ya Nah, disini ada main menu saya Yaitu main menu yang ini Ini Kemudian Saya tinggal pada Deskripsi Maaf Pada format log Log atau kunci Ini ada log Lalu kunci Kita ganti menjadi true True Seperti ini Kemudian klik tombol simpan Oke Kalau sudah kita akan refresh Kita akan cek Apakah Menunya sudah berubah atau belum Kita akan cek Kita akan klik tombol edit Apakah sudah Nah Pada Pilihan hapus Tombol hapusnya tidak ada Jadi kita akan aman Jadi kita gak Gak akan salah pilih ya Karena ini sangat penting bagi Apa namanya Blog Spot saya Jadi Saya menghilangkan tombol hapus Pada menu gadgetnya Ya Seperti itu Oke teman-teman Mungkin itu yang bisa Saya akan disampaikan Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya